Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pada video kali ini saya akan mumpas ya sedikit tentang lomba jagungan kemarinnya di hari Senin di lapak lindri jaya dan brexit yang mana keluar juara satu yaitu naga merah juara duanya itu dari margadana ya terus juara tibanya airquake atau dari saya sendiri dibagi dua kemarin dengan BCA sebelum mulai videonya jangan lupa untuk like subscribe dan tinggalkan komentar sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak teman-teman semua yang subscribe channel saya terima kasih teman-teman semua terus dukung channel saya terus dukung channel saya agar semakin berkembang semakin maju sehingga subscribernya semakin bertambah amin ya rohbala alamin langsung saja teman-teman saya awali dari pertandingan awal yaitu sebenarnya dari babak awal kemarin lomba jagungan airquake itu sudah bertemu dengan naga merah ya jadi di babak yang pertama itu sebenarnya kemarin kalau menurut saya merah kalah ya kalau menurut saya cuma ya keputusan wasit kemarin katanya airquake nggak ngolong ya jadi walaupun turun turunnya duluan airquake tapi kemarin diponis kalah karena tidak ngolong seperti itu ya sehingga kemarin sempat satu kali terulang itu airquake nya ya teman-teman semua kemudian melanjut di babak berikutnya itu saling ketat ya teman-teman semua walaupun memang long bajagungan cuma kemarin burung yang ikut juga bagus-bagus teman-teman semua walaupun kemarin yang juara itu tidak diikutkan ya cuma masih banyak pesaing-pesaing seperti raja singa itu yang selalu berturut-turut juara jagungan ya termasuk yang juara satu kemarin naga merah dan juga lain-lain itu banyak sekali saingannya sampai akhirnya kemarin terjadi babak semifinal ya yang kemarin sudah teman-teman lihat ya di uploadan sebelumnya ada dana kamera terus kemudian ada dari markadana terus kemudian ada airquake dan juga BCA perlu diketahui teman-teman semua kemarin airquake dengan BCA itu sudah dua kali tarung untuk perhubungan juara tiga teman-teman semua yang pertama ketika terbang yang pertama itu burung tinggi sekali teman-teman semua gandeng rapet ya kemudian tarung ramai sekali teman-teman semua jadi posisi tinggi akhirnya full tarung dari atas sampai bawah keputusan dari hakim garis atau wasit itu kemarin diputuskan draw sehingga terbang untuk yang kedua kalinya teman-teman semua itu airquake dengan BCA ya terbang lagi kemudian terjadi lagi burung tinggi sekali teman-teman semua ya itu memang kemarin airquake di lomba jabungan full tinggi tinggi terus sampai kalau nggak salah lima itu terbang ya lima kali terbang itu tinggi terus akhirnya yang kedua kalinya burung kembali datang tinggi ya teman-teman semua gandeng rapet kemudian tarung setut lagi teman-teman semua itu seru sekali lah ketika tarung kemudian yang turun dulu BCA ya kemudian terakhir airquake BCA itu tidak kuat dan airquake pun akhirnya juga tidak kuat karena memang airquake sudah capek sekali teman-teman semua kemarin di babak perebutan juara tiga pun sebenarnya sudah benar-benar hilang lah itu kekuatannya sudah tidak adalah sudah staminya sudah habis seperti itu teman-teman semua tapi Alhamdulillah teman-teman semua kemarin walaupun hanya meraih juara tiga di lomba jagungan kemudian di lombanya hanya finish di urutan ketujuh pasang atau sepuluh besar itu sudah termasuk prestasi yang membanggakan buat airquake yang mana airquake termasuk burung masih muda pertama kali saya bawa di lapak pun banyak siulan tidak enak ya tentang burung yang namanya airquake karena terakhirnya pun kan seperti itu teman-teman semua jadi terkenal burung yang oke seperti itu teman-teman burung oke sehingga banyak yang tidak respect seperti itu teman-teman semua saya pun ketika membawa banyak yang bilang peburu ini dulu burung yang takut sama kolong ya karena memang benar seperti itu itu teman-teman semua katanya ketika saya bawa di lapak pertama kali memang airquake tidak mau ngolong terus kemudian tiba terbangnya tidak meyakinkan tapi Alhamdulillah sudah tiga giringan ini atau tiga lombanan di saya yang pertama itu pertama finish saya lombakan ya itu tidak juara lomba yang kedua Alhamdulillah kemarin minggu yang sebelumnya itu bisa juara dua ya final dengan doser dan lomba yang ketiga ini walaupun sampai dengan burung tujuh pasang atau sepuluh besar tetapi kinerjanya cukup memuaskan sekali teman-teman semua karena kemarin terbangnya full tinggi kemudian turunnya juga kencang setutnya juga oke terus bawahnya juga ada seperti itu burung semakin terlihat kualitasnya semoga nanti ke depan airquake semakin bagus ya kualitasnya saya yakin lah Insyaallah kalau dilihat prospek ke depan Insyaallah bisa terus seperti itu konsisten ya Insyaallah bisa podium lagi lah untuk selanjutnya seperti itu mungkin itu saja teman-teman semua doakan saya selalu supaya burungnya bisa selalu juara ya teman-teman semua bye berikutnya Insyaallah nanti total hadiah 6 juta ya di lapak lintri jaya presi itu akan saya teman-teman semua agar burungnya nanti salah satunya ada yang bisa podium lah ya syukur-syukur bisa juara satu amin ya Allah warahmatullahi wabarakatuh itu saja teman-teman semua sebagai saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa like subscribe tinggalkan komentar ya teman-teman semua saya Ari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax